Yang disebelin, Gen Z pas kerja, Kelompok Ada yang gak kerja? What? Nitip nama Nah itu, nitip nama Yang paling saya sebelin tuh Sebenernya gak ada Karena temen-temen yang sebel ke saya sebenernya Temen-temen yang sebel ke saya sebenernya Ini ada salah satu temen Yang kalau dicariin itu Dia tuh ngilang-ngilang terus gitu Ya pasti yang ini gak ngerjain Maksudnya kayak bantunya tuh Kontribusinya tuh gak gede gitu Bikin PPT doang gitu Apalah bantu-bantu yang pokoknya gak mikir aja gitu Kalau nugas kelompok paling sebel Itu pasti tugasnya gak ngerjain Tapi malah gosip, malah ngobrol, malah tukar cerita Kayak gitu-gitu Aku sampai semester lima ini gak pernah dapet yang kayak gitu Oh my god Tugas kelompok kalau ada temen yang gak paham Saya ada di temen kelompokku yang kerjanya cuma isi daftar pustaka Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Abis itu pas dicat banyak banget alasannya Eh aku gak bisa ini kak Kamu aja bisa gak gini-gini kayak gitu Itu paling nyebelin sih kak Karena kalau di kelompoknya saya cuma bisa Diam aja ya kadang bang Dan saya cuma berusaha untuk kontribusi ya Kayak ini nanti di iniin ya Ini degituin ya Di iniin ya Sebenernya aku bingung Apa pesan yang ingin disampaikan buat teman yang gak ikut kontribusi? Aku mau kata kasir jangan deh Kalau kamu gak sanggup gak usah Ah jangan itulah Kasian temen-temen kalian Bener deh Yang lain pada kerja capek mikir gitu Terus kalian enak-enakan Datang di akhir doang gitu Emang apa sih gak boleh? Ini Kalau mau nugas itu Nugas kelompok Apa ya Diingat-ingat gitu loh Kalau kamu tuh ada tugas kelompok Mas jangan ditinggal tidur aja Kalau kamu kayak gitu Mending gak usah ini aja sih Gak usah ikut kelompok kita aja sih Mending kamu out aja sih Mending kamu out aja sih Kalau ada kerja kelompok Aku dipilih lah jadi anggota kalian Aku bingung milih anggota buat kerja kelompok Pilih lah sekali-kali Masa kalian mempimpah terus sih Gak usah jadi beban Bisa gak? Hah? Beban tau gak loh Aaaaah amended BESILA 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 Terima kasih.